kan malam itu gak teg, jadi kadang-kadang dia suka lupa di mute microphonenya kita gak ngeliat di wujudnya tapi yang kayak hey, you want something to eat, bud? anjig lu emang ngerasain, air-air-air di palaki wipang? enggak kan? dulu di mal itu, boleh kerokok boleh, boleh, di fix kontennya kan berarti semakin banyak suaranya, beda ya? beda ya? konten yang kayak BKR yang tongkrongan apa segala macam gue nyakin ditampun sekarang suka basket ya? ah, tau dari mana? nebak aja core pendengar kita itu 50-70 kan? muda di belakang sini, berapa orang yang mati? Ode Ode, Ode telep, masih nepel Aduh 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 Guys, ini adalah tamu pertama Good Friends setelah Lebaran woi jadi memang ini gue pilih tamu yang memang nafasnya religi ah iya, mas lah banyak dua orang ini iya, dua orang ini gua hadat alwi itu masih 6% lu udah kenal kita udah lama udah bisa ngeliat itu lah pasti iya, makanya tapi dulu sebenernya kita udah sempet zoom ya jaman pandemi lagi kenceng di rumah masing-masing kita ngobrol deh tuh lalu ngedul sampe dia diposat pang iya, gua diposat pang gua inget banget tau iya pang gua metran listrik eh lakang gua metran listrik gitu ada somel lewat ya, bentar ada somel lewat banyak ngomongin ini tuh ya kita ya, The Last Dance bener belum lama keluar kan The Last Dance yoi selamat datang dong selamat datang nih, tinggi jam jadi buat temen-temen yang nggak tau BKR ini sebenernya bertiga Ada satu lagi kerja di Amerika. TKI. Buruk ya dia. Dia kan di tengah sepala jalan lah ya. Iya, sama dia ngawasin ini ya GTO, Gerbang Tol Otomatis. Oh iya, GTO. Itu imigran gelap. Iya, gajep. Eh, beneran sih. Tengkep dia. Dia kan KBA disana, tolong deh. Si ga kerja disana. Si ga kerja disana tuh, si ga kantornya tuh. Nah, jadi gini. Jadi kalo menurut gue, gue ngeliat lepas dari gue temenan sama mereka udah lama, emang si BKR ini bisa menjaga karakter yang emang temenan udah lama. Dan pergaulan yang lo alami sehari-hari itu dituang ke podcast. Ke podcast, gitu. Tapi gue bukan ke arah situ, lebih gue tertarik nih podcast udah gila nih. Oh gila. Sampai sembarangan malah. Gila. Sampai udah, kita beli mic aja. Iya. Dari kacamata lo sebenernya, fenomenya itu apa? Orang jadi latah bikin podcast apa? Dari lu dulu tuh gimana? Menurut gue sih bagus. Dari lu juga? Kalo menurut gue ya. Menurut gue tuh bagus. Karena jadi banyak macem-macemnya nih podcast nih. Lo orang arsitek bisa bikin podcast tentang arsitek. Lo orang sepeda bisa bikin podcast tentang sepeda. Jadi orang punya banyak pilihan menurut gue. Iya. Terus ya ekosistemnya sih oke menurut gue ya. Bener gak? Bener. Maksudnya semakin banyak pemainnya, semakin banyak creator-nya. Katakanlah gitu ya. Contennya kan berarti semakin banyak. Suaranya, suaranya. Beda ya? Beda ya? Guri, guri. Guri ya? Nih matapak baru guri. Kalo cewek sih gue langsung follow aja. Muset. Bang. Bang. Sayang dengerin tadi di Bobby itu. Boleh diulang gak bang? Boleh diulang gak yang ngomong-ngomong bang? Lanjut-lanjut. Lanjut-lanjut. Iya Pak. Secara konten berarti kan makin banyak. Hmm. Harusnya bener kata Bobby secara ekosistem juga makin bagus lah gitu. Betul. Nah tapi waktu itu kita sempet ada meeting lah sama satu. Bukan satu orang sih ya. sama dua orang dari salah satu pihak yang apa ya. Yang menaungi podcast-podcast ini lah. Ada tuh ya? Gak sih. Pihak ini adalah pihak yang inisialnya jadi namanya Spotify. Iya. Tapi masukan-masukan dari mereka menurut gue oke banget. Dalam artian gini. Ketika elu si podcast makernya atau kreatornya ini makin banyak. Jadinya ekosistemnya makin sehat. Setuju. Tapi kalau kontennya sama-sama aja. Lo kalau ngomongin jangka panjang. Itu akan membuat si marketnya. Target market lo tuh jadinya boring. Dalam artian gini. Misalkan ada orang yang doyan banget sama podcastnya. Makna Talks misalnya. Iya. Dia akan bikin podcast seperti Makna Talks. Dia akan interview orang apa. Tapi mungkin bintang tabunya gak segede makna. Ya orang pasti akan dengerin si makna aja. Betul. Gitu. Jadi sayangnya adalah diferensiasi karakter atau diferensiasi kontennya ini yang belum terlalu banyak. Setuju. Setuju. Konten yang kayak misalkan GBKR yang tongkrongan apa segala macam. Gua nyakinin. Tampun sekarang. Iya. Karena pake gitu. Karena paling gampang. Betul. Seharian. Cuman kan mungkin ada juga orang-orang yang kayak misalkan demen sama Anfaedah. Bikin podcast seperti Anfaedah. Ketika udah keluar orang-orang yang si pendengar mikirnya yang gila ini Anfaedah banget ya. Ngapain gua denger mereka. Gua denger Anfaedah aja. Nah. Nah. Kalau misalkan itu berlangsungnya lama. Takutnya marketnya boring. Gitu. Itu. Harus ada yang bedain lah. Dan itu terjadi kayak sekarang ya. Iya. Jadi gak copy aja. Iya. Iya. Benar. Mereka kayak ngeliat di atas kayak gimana atau yang patokan mereka gimana. Terus ditirunya pelekan banget. Iya. Dengan yang mungkin narasumbernya atau topiknya tidak semenarik yang mereka ada. Yang udah dari sebelumnya. Iya. Sebetulnya kan gak salah ya. Apa lu inspired by itu menurut gua gak salah sama sekali. Iya. Dan lu ngambil inspirasi itu lu campur dengan unique selling point lu. Baru jadi nih si karakter lu kan. Betul. Itu kan idealnya begitu. Nah kalau misalkan lu cuma nyontek doang. Dan lu keluarinnya cuma sekedar nyontek. Ya itu yang salah. Bukan salah sih kayak sayang aja menurut gua. Itu sebenarnya terjadi hampir di semua industri sih. Betul. Betul. Di musik segala macem. Ya di clothing-an. Kaliannya dibuka doang. Oh gitu. Sekarang aja bang. Di clothing-an pasti juga begitu kan. Clothing-an musik juga. Musik juga. Ya genre-nya boleh sama tapi kan karakternya. Tapi beda dong. Salonnya harus beda. Kalau sudah bersama semua ngapain. Iya bener. Nah sekarang siapa podcaster baru ya. Anjing podcaster bener gak? Enggak ya? Bisa dibilang sih ya. Podcast terbaru generasi baru. Dua atau tiga lah. Ada yang lu nyangkut tani unik nih. Dari lu. Ada gak? Sejujurnya gua gak dengerin. Podcast terbaru. Iya. Parah gak solid. Gak boleh gitu. Lu parah. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Gua emang yang gua dengerin tuh emang bener-bener cuman podcast. Yang lu suka. Yang gua suka doang. Dan gua males. Bukan ya gua males ya. Kalau misal ada orang ngasih ke gua. Misal eh Bob dengerin podcast gua dong. Gua dengerin. Ada siapa terus kasih pendapat. Gua kasih pendapat. Cuman kan. Gua ngerasa kayaknya. Kalau gua kasih pendapat. Gua gak tau apakah gua. Apa ya. Apa ya. Apakah gua. Bisa gak sih ngasih. Kayak begini. Kayak begini. Kamu masih tas gue. Kamu masih tas gue. Udah sampai sini gak sih. Gua harus kasih pendapat. Paling yang bisa gua komentarin. Cuman. Ah audio lu. Harusnya bisa lebih jelas nih. Gini segala macem. Kalau masalah konten. Gua pasti akan. Bodo amat. Konten terserah lu. Soalnya itu original lu. Gitu. Terus kalau yang dari podcast-podcast baru. Ya ada lah beberapa gua dengerin. Tapi gua gak. Kehook sama sekali. Ya dia gua lupa. Dan gua gak males. Gua suka kalau. Gua dengerin podcast. Gua kehook nih. Gua jadi pengen dengerin terus. Akhirnya. Sampai sekarang. Gua dengerin podcast anak-anak juga. Gua gak dengerin podcast yang baru-baru. Baru-baru ya. Oke. Gua gak tau kalau real. Real. Gua ada. Ada beberapa sih yang sebenernya. Gua dengerin gitu ya. Premisnya menurut gua juga. Banyak yang. Banyak yang unik-unik juga. Kayak misalkan. Si. Serumput Nendang tuh. Si. Anaknya Ciki Andy. Tau. Si Marco Amarlo tuh. Menurut gua premisnya. Oke. Enggak. Oke. Dalam artian mereka kakak Ade. Ya bener. Tapi lu obrolannya. Bener-bener. Fluid banget. Dalam artian. Gak kayak kakak Ade. Kayak emang lu sahabatan. Temen deket gitu loh. Dia bisa ceng-cengan. Dia bisa. Misalkan si. Salah satunya lagi. Galau. Yang satunya ngasih tipsnya. Kayak lu. Amat temen. Bukan kayak kakak Ade. Itu menurut gua. Premisnya cukup oke. Amat ini. Ada satu lagi yang menurut gua juga. Menarik. Si. Mendoan. Lo tau. Podcast Mendoan. Itu gua dengerin. Jadi dia. Emang kayaknya ini dua orang. Si. Hostnya tuh. Jawa. Dan biasanya kan. Menurut gua ya. Ketika lu berasal dari daerah yang di luar Jakarta. Ketika lu mengangkat podcast lu dengan lokal konten. Menurut gua malah lebih oke. Dibandingin lu jadi kayak Jakarta sentris. Menurut gua. Iya. Nah. Ketika di. Di tempat lu atau di daerah lu gak ngomongnya pake gue lu. Lu gak harus ngomong pake gue. Lu. Gitu. Menurut gua. Itu sama kayak Kismin Buas Jawa. Ya iya. Kismin Buas menurut gua salah tau. Si. Si. Mendoan. Berarti bukan dari Jakarta. Kayaknya dia tinggal di Jakarta. Atau kerja di Jakarta. Gua lupa. Cuman asalnya bukan dari Jakarta. Gitu. Nah. Dia tetap maintain dengan. Becandaan pake bahasa Jawa. Apa ini. Itu segala macem gitu. Tapi yang berarti dicampur. Jadi. Ketika lu bukan orang Jawa. Atau lu tidak mengerti bahasa Jawa. Sedikit banyak lu tetap paham obrolan ya. Menurut gua. Oke. Kismin Buas. Masih bagus kok. Kismin Buas. Gua lumayan agak dengerin tuh. Itu kan podcast dari luar Jakarta ya. Bali ya. Bali ya. Gua justru suka ketika mereka mengeluarkan. Kata-kata Bali. Atau bahasa Bali. Gua bahkan ga ngerti. Tapi ga tau kenapa. Gua kehuka mereka tuh. Oh. Bercandaan Bali. Segala macem. Ya mungkin kalo. Anak Jakarta dengerin. Mungkin ga menarik. Tapi menurut gua tuh. Menarik banget. Soalnya. Bener kata Rio. Jangan semua tujai. Jakarta sentris gitu juga sih. Luas. Luas bang. Penikmat lu kan juga bisa dari mana aja gitu. Iya. Iya. Tapi kalo range umur. BKR dan umur berapa sih. Sebenernya. Gua kan era kaki itu sama lah. Tapi lu bisa nyentuh sampe. Umur berapa kira-kira. Kor pendengar kita itu. 50-70 kan. Hahaha. 5-8 lah. Mudah. Mudah-mudah. Nah yang ga gua heran. Pada pendengar BKR itu anak SMA. Iya. Yang menurut gua harusnya lu ga dengerin. Podcast BKR. Kalingnya setekannya umur kita. Setekannya. 17-18 masih seteng aja. Maksud gua. Banyak obrolan kita di BKR yang menurut gua. Harusnya lu sudah dewasa ketika mendengarkan ini. Supaya lu bisa menanggapinya dengan kedewasaan lah gitu loh. Dan lu bisa bedain antara bercandaan dan serius gitu loh. Tapi banyak juga anak SMA atau di bawah umur 20. Yang belum bisa masuk ke bar. Itu dengerin kita yang kayak. Bang gua pengen. Sebagai contoh kita bikin acara nih. Banyak banget yang. Kita bikin acara di bar. Banyak banget yang pengen ikutang. Tapi umurnya belum cukup umur. Tapi dengerin BKR. Itu juga kayak. Gua sempet ngomongin dulu kan. Ya ini gimana ya. Dengan kita banyak yang anak. Masih yang kecil nih. Itu gimana ya. Gitu loh. Karena abang-abangan buat mereka kali. Kayaknya gitu. Tau nggak tapi kayaknya gitu deh. Jadi mungkin mereka ditongkrongannya. Ngebahas abis dengerin episode kalian tuh kayak. Eh lu denger belum? Kayak gitu kalau menurut gue aneh misalnya. Bener-bener. Karena gini. Gua tadi poinnya Bobby bener. Terus gua juga mikirnya kayak. Mungkin ada topik kita yang. Bukan yang emang konten yang dewasa. Yang misalkan dalam artian banyak. Ngomong yoroknya atau segala macam. Enggak. Cuman yang kita bahas tuh. Udah lama gitu loh. Kayak. Ini kayaknya anak sekarang. Belah gitu. Gitu. Cuman akhirnya mereka browsing. Cari tahu mereka. Oh ini apaan sih. Oh ini diomongin sama ini apaan sih. Oh ini. Gitu. Kayak Jimmy Punk deh. Iya. Jimmy Punk tuh jaman gua kecil. Jimmy Punk terjadi ketika gua. SMP. SD gitu kan. Bang Jimmy Punk bang. Iya. Lu kan ngerasain. Makanya orang dipalak Jimmy Punk. Enggak kan. Gitu. Nah sekarang kita kupas tuh. Yang Riau bilang. Apa sih topik-topik. Yang di era kita. 2000 awal lah. Iya. Yang menarik. Lu ceritain sampe lu tau gak. Zaman dulu tuh. Apa aja coba. Apa aja coba. Biar tau nih. Maduma. Kayak contoh. Gue udah pernah share. Dulu di mall itu. Boleh ngerokok. Mulai boleh boleh boleh. Di fix. Bener. Di kota ngerokok gitu. Rokokok. Di PS. Boleh ngerokok. Lapa lama area makin kecil yang boleh ngerokok. Iya. Cuma di putok doang. Iya. Tapi dulu di. Kita ngomongnya dulu gak PIM ya. PI Mall ya. PI Mall. PI Mall. Boleh ngerokok. Dan di situ ada tempat namanya mas utama. Di mana ada gerombolan orang yang suka malak-malakin anak-anak kecil kayak kita. Iya. Dan itu otomatis. Nah. Pada itu era 2000 awal dong. Atau 1999-1998an gitu kan. Sama. Waktu pas mall-mall akhirnya udah. Pada banyak yang gak boleh ngerokok. Emang karena ada larangannya gitu. Ada peraturannya. Iya. Lo kayak Plaza tetep boleh ngerokok. Iya. 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 Dan dulu sebenarnya. Lo makin gampang. Gampang mau dikenal kali ya. Karena tuh. Tongkron kan gak nyampe lima seinget gue. Bener. Plaza Sena ya. Iya. Roti Bakar Edi. Apa Roti Bakar Edi? Citos. Iya. Kemang Food Fest. Malah gue gak tau deh kalau ada lagi. Apalagi ya. Oh ini. Palem. Palem sebelumnya. Palem Plasna ya. Sebelumnya itu. Sebelumnya itu. Sebelumnya itu. Sebelumnya. Parkir? Parkir lah. Parkir. Cuma itu kayak udah lebih yang. Oh iya. Anak mobil tuh. Kalau mall, gaul. Situ tuh. Iya. Pimall, Pemes. Wah Citos ada masanya ya. Sekarang Citos mungkin sepi kali ya. Ada masanya lo nyari parkir. Kejam. Kejam. Dan lo kejari lagi. Iya. 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 Dan lo nyari di sana nih. Lo cuman. Ya kayak tawaf aja gitu. Wah. Itu udah keren deh. Udah keren banget. Iya. Iya. Ada zamannya kayak gitu tuh. Dan dulu ada momen-momen. Makan nasi goreng di DH. Oh iya. Makan nasi goreng di DH. Sambil main di Euro kan. Iya. 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 Karena sosial media tuh belum terlalu gede banget. Tapi. Zaman dulu tuh. Kita kan bahkan untuk menghubungi teman-teman kita. Kita ke rumah. Kayak misalnya lo nyelpon dulu nih. Halo. Selamat paham Tante. Bisa bicara dengan Riko. Ada kayak gitu kan. Jadi nomor nyelponnya dua orang. Iya. Ingat semua. Iya. Udah gitu. Kita bisa janjian. Tanpa telat. Di satu tempat yang udah kita tenuhin. Betul. Dan bisa terjadi. Dari zaman sekarang gak bisa kayak gitu. Iya. Iya kan. Udah terlalu banyak distraction-nya juga sih. Kalo sekarang ya. Udah gak bisa kayak gitu. Itu tuh. Tokro kan cuma empat. Hmm. Terus toko-toko ikonik coba. Locker. Sinical MD. Enggak toko. Orang-orang. Oh toko. Mako. 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 Dulu di flash-up set. Gue. Pandemi tengah-tengah. Gue sempet ketemu dia. Dia jadi trainer di gym. Di encik. Oh PT ya? Oh iya. Dari PT di. Oke. Dulu kalo tobe yang limbiskit ada vokalisenan Freddars. Nah itu mako kayak gitu. Iya. Biri-biri lah. Tobi ke belakang. Biri-biri. Nyai sunera. Ada mako. Coba lagi ya. Kalo di skateboard tuh ada ini. Dollar. 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 Kalo lagi ya. Kalo lagi ya. Dulu ya. Basketnya siapa ya basketnya? Tuh kalo basket sih justru rajanya. Karena. Budi Jordan itu. Budi Jordan 90an. Iya. Budi Jordan. Terus ada Rico Antono. Batam. Iya. Semua. Itu di jaman. Itu sih lebih kebelakang lagi yuk. Hmm. Karena dulu ada Supra Dinkap. Supra Dinkap. Ah Dinkap. Angkap. Iya. RCT Dinkap. Yang diselenggarakan oleh Om Ari Sudarsono. Iya. Iya. Lu main sih nih pintar permain. Iya. Lu pindah. Pasti deh. Dulu pintar permain. Om Ari Sudarsono. Arif Sudarsono adalah ayah dari DJ Krim. Iya. Betul. Gue inget banget. Gue ga tau gue ngeliat dimana. Kayaknya di majalah atau gimana. Tapi. Benerlin gue kalo salah. Om Ari Sudarsono itu. Pernah punya gagang pintunya bola basket. Oh jelas. Iya. Gagang pintu buat knop yang gitu. Bola basket. Iya. Gue inget teman-teman. Om. Suka basket ya. Ah. Tau dari mana. Debak aja. Kalau lu bahas dari Sudarsono. Yang keren gue bilang. Om kok lu bisa. Kan dia wasit. Endingnya itu wasit. Oh iya bener. Tapi bisa flamboyan gitu. Iya 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 iya. Jadi lu kalo pernah liat wasit. Misalnya traveling ya. Atau fall yang kesitu. Cuma dia agak lebahnya kayak. Prit 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 prit. Itu dia. Gerakannya gitu ya. Itu gerakannya. Itu dia. Iya iya iya. Dengan rambut krimis seperti Pat Riley. Oh iya iya. Kelur. Kelur. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong nih. Om Ari Sudarsono bikin podcast sama P double kan. Iya. Iya iya iya. Tentang olahraga. Oke oke. For palele. Bener. Bener. Jadi emang balik lagi di era 90an tuh kalo buat basket loh. Tadi buat basket sih gila. Itu sih gila. Ada Sopradin Cup. Ada. Ada kompetisi adidas streetball. Iya. Dulu ada 2 legend Indonesia. Di masa kemasan. Itu mereka kesini. Shaq Il O'Neal sama Karyo Abdul Jaber. Iya iya. Karyo Abdul Jaber ya. Tau dua betul gue. Sembilan lima. Si pendek gue duanya kan. Salah. Nah. Kalo Shaq Il O'Neal ribok. Jadi. Di babok final. Gue ketemu. Ini Freddy angkatan gue. Iya. Kalo lo tau gue ngalah. Freddy angkatannya Rico tuh ketua basket. Nah karena Freddy yang menang. Freddy diner sama Shaq Il O'Neal. Diner Freddy. Diner di mana? Dibakarnya di. Buka. Di bibit. Coba itu sih balik lagi tuh. Freddy seberapanya Shaq Il O'Neal. Cuma tangaki ya. Cuma tangaki ya. Eh lagi ya. Zaman itu kena kenapa basket bisa segitunya. Zaman itu basket tuh dimainin sama semua kalangan cuy. Gak kayak sekarang. Iya udah kayak. Ini kantor lo disini nih. Lapangan basket di sebelah sana tuh. Di haji gue ada. Itu lapangan basket gue waktu kecil cuy. Iya. Itu anak-anak kampung sini. Ini kan kebetulan gue gede di wilayah kantornya Urben ya. Iya bener bener bener. Di belakang sini gue belasan tahun disini. Itu kita main nyeker. Pake segel samur gue nyeker cuy. Iya. Jadi sekarang itu. Basket tuh kayak. Wah. Gitu loh. Warna ga mahal. Warna ga mahal loh. Ada image seperti itulah ya. Zaman dulu anak haji muhi main basket semua cuy. Bener bener. Dan dulu kalo NBA action. Woi. Boi. Ia roh. Ia roh. Ia roh. Si mirip. Si mirip. Sekarang lo padangnya tanah kampung main basket pake ngeker. Gak ada kan. Tapi kalo gue punya alasan. Mungkin disaat itu era media cukup berperan. Karena bola dulu cuma disiarkan Liga Itali. Liga Itali Liga Inggris? Liga Inggris belum. Liga Inggris belum. Liga Inggris belakangan. Belakangan. Basket dulu. Liga Itali sama basket? Liga Inggris itu Cantona tahun 97 Tapi basket 4 tahun lebih awal Dan Liga Itali malam jamnya Malam, bangun tuh Plus NBA era itu ada si Jordan Kita beruntung nih mendapatkan Masa-masa nonton Jordan live ya Kalau menurut gue sih ya Kalau menurut gue ya Karena disitu apa ya Kalau menurut gue Musik Michael Jackson Bola dari Cantona Dan kalau si Michael Jordan kan Itu nyentuh segala aspek tuh Snickers Dan dibahas waduh gila sih Men dulu jamannya Jordan ya Kita ngomongin itu sama Bulls tahun 97 ya Itu kan pagi ya Kaga sekolah Alasan sakit aja udah gue pengen nonton final Sumpah Kayaknya di TV ya Nah makanya dia gak sama 3 sih ya Nah itu lu bayangin tuh Gue 3 kali 2, 6 Tapi di saat 2000 kesini Scana basket menurut gue sedikit menurut Ya Dari segi kompetisi dan segala macem Karena bola udah mulai Pucat Gaman gue SMA itu tuh jagoannya aku Namanya Tekki Tekki Anak 3 Sekarang dia punya lapangan di Bogor Bener-bener Oke nama-nama kompetisi basket Coba ya Koba pertama Bulung langkap Pemakam kap Bulcub tuh dulu ya Bulcub pemakam Gila Fensi-fensi, lu mau kemana lu? Kresika sih Kresikars Klasiks Klasiks Pelfet 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 Tarki tuh apa ya Banyak Tarki nya Tarenda Beda-beda Alazzar apa ya namanya? Cuma yang populer memang SMA 6, 82, PLN Tarki Itu raja-rajanya lah tuh Dulu Tarki sampai gunang Tufet 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 waktu itu lagi gila-gila Tapi TV berkali-kali itu video-video yang lebih saat Tunggu sempat anak ayam ya Tufet 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 Malikin Jho Tufet Cuma tinggal si Jho doang sekarang Kalau gue liat gue gak tau deh Eh itu katanya bener ya Si Jho Pernah Oh pernah ya Emang adalah gue Tau yang Islam Islam gitu Sebetulnya bukan Jho Deket lah Kalau kan orang Beda-beda tuh kan Cuma mereka Sempet Berdua Tapi tuh Respek sih dia Sampai bisa Gaya ke Warren G Jho Oh iya Oh emang Tufet Tufet di level itu gila sih Gila Pada saat itu ya Sampai ke Warren G Keren beneran Lepas dari memang Fluent Bahasa Inggrisnya bagus Indoklipnya oke Call package lah Pada saat itu Dan di era itu juga Hip-Hop lagi naik-naik ya Bener Eranya Tufet itu kan mungkin dia dari Malaysia ya Tapi lo berdua Fashion Hip-Hop gak tergeming saat itu ya Gue kena Gue kena bikin Gue bocah gitu lumayan Karena Zaman itu kan Abang gue yang paling gede Lumayan jauh umurnya Gue bedanya 12 tahun Jadi gue SD tuh Gue udah Dapet Ini Kompilasi yang Dulu apa Tommy Boy Records Apa-apa House of Pain Oh iya Jadi labelnya dia bikin kompilasi Nah itu gue ada kasetnya tuh Si House of Pain Terus ada si Naughty by Nature Betul Ada apa Nah jadi Hip-Hop Public Enemy Hip-Hop 90an tuh lumayan Kena di gue Apalagi dulu Abang gue yang paling gede Sempet jadi DJ Solmanes Oh gitu ya Zaman gue SMP SMA gitu Iya Jadi Kayak banyak Patricia Sulz dulu Belajar nge-DJ di rumah gue Amang gue Itu Iya Terus kalo misalnya Ada Dave D namanya Wah Dave D Dulu dia gak tau Dia gak tau Tau lah Dave D 12 tahun umurnya beda Tapi emang era-eranya dia main Hip-Hop Pok itu gak terlalu lama lah Bener-bener Iya Jadinya Gue lumayan banyak Dapet Dengar lagu-lagu Atau CD-CD Hip-Hop yang Wah Ini jarang lagu-lagu yang Gue denger nih Misalkan kayak Pok itu era 2000-an awal tuh Celine Dion misalnya Nah iya bener Si Hip-Hop Fabulous Gitu-gitu misalnya Patricia Iya Patricia terus menunjukkan Bukan Bukan Tapi kalo Hip-Hop gue Di era 90-an gue Selain Naughty by Nature Ewa iya kan? Bukan Bukan Almarut Almarut Oh Bo Beastie Boys Kenan gue Beastie Boys Pernah kemari lah gitu kan Pernah kemari Tau 19-an Masa lebih cute ya maksudnya Ya bener Itu yang paling berkesan Gue juga gak hadir saat itu Cuma anak-anak Hip-Hopindo berada ke sana Jadi Rider CD ya Dia minta mobil van Ada ring basketnya juga Bener Jadi dia susutan di backstage Keren Gila itu bullshit Iya iya Dan waktu itu kan si Itu kan apa Rock and Alternative Festival Kalo gak salah nama acaranya Ada fighters kan ya? Ada Dan emang si panggungnya itu kan Emang di Senayan Deket lapangan ABC Jadi backstage nya si Beastie Boys Emang nyambung sama lapangan ABC Itu ada cerita yang Unik juga tuh ketika Waktu itu si Ini kayak pernah diceritain di Anfaedah juga deh Si Ricky Dari seseringai Pernah pacaran sama satu orang cewek Mereka kalo gak salah putus Karena si ceweknya ini Tinggal di Amerika Kuliah atau apalah gitu Gue lupa Tapi masih berteman baik gitu Mereka email-emailan Segala macam gitu Terus tiba-tiba Si cewek ini Bilang ke Ricky Eh gue mau datang ke Jakarta nih Kita ketemuan dong Gitu-gitu Oh iya lo daten ke Jakarta Ada cowok gue manggung Oh gitu Oh yaudah oke Gitu kan Ntar lo bisa jemput gue di airport Karena cowok gue ribet nih Kayaknya gini-gini gini Oh yaudah Dia jemput di airport Apa ceweknya Dan si Ricky kayak Gak punya perasaan kalo Cewek Si mantan gue ini Cowoknya bandnya yang Apa gitu deh Dia gak punya feeling itu sama sekali Pokoknya udah lempeng aja Di jemput segala macam Tiba-tiba Si mantan aja ini yang Eh lo mau nemenin gue Ke acara si cowok gue gak gitu Nanti masuk aja bareng gue Gini-gini segala macam Ya boleh aja lah Emang acaranya gimana Di Senayan Oh gitu Yaudah deh Gitu yaudah Dia sampai di Senayan nih Kok ini kayak acaranya Kayak acara yang Anak-anak padamu dateng nih Senayan segala macam Eh bentar gue ngobrol sama security dulu Gitu Udah Ngobrol bla 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 Masuk aja gitu Eh gue masuk aja nih Gitu ya Kalo gak salah si Ricky sama Rian deh berdua Gitu kan Ya udah Masuk set Gitu Ntar gue ngobrol sama cowok gue ya Gitu Ya oke 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 Dia masuk gini-gini Beastie Boys lagi main basket Anjig Cowoknya siapa? Cowoknya tuh Itu personalnya Beastie Boys Personalnya Beastie Boys Personalnya Beastie Boys Maik D Maik D Maik D Maik D kalo gak salah 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 Pacarnya dia Jadinya si Ricky waktu pas Beastie Boys panggung Nontonnya di pinggir panggung Anjig Foto gak tuh? Nah kayaknya pada saat itu Gua gak tau dia sempet foto apa gak Karena kan itu tahun berapa? Foto 9 96 Iya jadi Gak kayak sekarang ya lu foto tinggal cepat-cepat gitu kan Jadi mungkin pas mau foto Ya gak ada kamera gak ada 2 style Ya gimana nih? Gitu kali apa gimana lah Kali pecahan juga tuh cerita Oh iya Walaupun gua kalo jadi MACD bukan itu sih angle gua tadi Apa? Gua gak kasih izin tuh Kamu ketemu siapa? Mantan kamu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi gua baru tau tuh Iya cerita itu Oh gitu Itu bisa dikontifikasi ke Ricky juga tuh Karena itu pas Pas anak-anak denger ceritanya Yang Anjig ternyata mantan Lo pacaran sama My Beastie Boys nya Gak main dia gitu Kalo gak salah My Beastie deh Pecah 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 Iya Udah gitu memang di era 90an Karena dolar masih murah segala macem 2500 Konser musik juga Ada greening Oh iya Iya Metalika 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 Lepak puluh Lepak puluh Lepak puluh Lepak puluh Lepak puluh Gonduki Jancoy Metalika Enggak Green Day Green Day 95 94 Wah habis Duki dong Lagi Duki Baru Duki banget ya Anjir Gak tau mereka peraksini Gue gak tau gue Green Day pernah kesini Peraksini Duki Itu jasanya kan kacar semua Pada orang pecah Pada orang pang Ya orang lagi gila-gila Ken dateng Lagi gila-gila Lagi gila-gila Gila sih Nah itu sebenernya kan hal-hal yang kita miss Maksudnya memang di jaman itu pang lagi oke Segala macem dan juga era Woodstock juga sempet ada Iya Bener Woodstock ada Terus ada Aduh Air kayak Woodstock apa namanya Big Day Out Big Day Out tuh Australia Oh itu udah mulai era limis gitu Iya Dekton 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 Nah kalau lu melihat bedanya yang signifikan di era 2000 awal itu Sebelum akhir Ambil sekarang selain social media ya Apa lagi Ini Dua ribuan awal tuh kita Orang-orang masih sangat concern sama membeli album secara fisik Betul Aquarius Aquarius Duta Suara Eh Duta Suara kan Ada Duta Suara DPS kan? Iya, DPS Termasuk gue, gue tuh nabung atau dari uang jajan gue untuk beli kaset atau CD Kaset sih mostly, soalnya gue waktu itu belum punya CD player, jadi gue beli kaset Terus kita tuh kayak ngeliatin album tuh ngeliatin gambarnya, ngeliatin apa segala macem Abis itu band-band Indie Jakarta lagi keluar-kuarnya, gue bagaimana tau band-band Indie Skena Jakarta itu adalah bukan dari fisiknya Maaf, bukan ngeliat dari yang ada disitu, tapi gue ngeliat dari Thanks 2 nya aja Oh betul Thanks 2 band-band itu, Thanks 2 ke siapa nih? Misalnya di deskripsi yang terakhir itu Ah, ngeliat Thanks 2 nya ini, Bandempo, Vincent Vega, misalnya gitu-gitu Oh ini, besoknya gue ke distro ya, selain itu kan Gue ambil nih kaset, wah ini nih, ada di Thanks 2 nya si ini nih Itu tempat dimana gue diging musik pada saat itu Sekarang kan musik ga ada yang di fisik sekarang, semuanya pada digital semua Iya Dulu tuh kita masih ada tiduran di kasur, liat-liatin, wah ini gambarnya ini nih, ada liriknya Wah kesel banget kalo misalnya dapet album, karena liriknya kesel gue Sama dulu, karena yang punya duit biasa ditomperongan juga ga semuanya Jadi yang bisa beli albumnya gitu-gitu juga ga semuanya Jadinya suka yang pulang sekolah, ke rumah temen, dengerin album, rame-rame ya Mantep ya, mantep ya, mantep ya Kalau gue ini mantep ya, mantep ya Sekarang masih ada Sama-sama satu lagi, temen kita yang kaya yang keluar negeri pulang Iya, boba-bobba 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 Tolok gue, gue ngeliat se- Wah, pake celana merah dia Gak soalnya yang merah gue, gitu gue Matokannya dulu, NMI, gitu-gitu Tetap ada role modelnya sih Cuman emang sekarang role modelnya lo jadi Lo gampang cuy Lebih gampang dijangkau ya Dalam artian bukan lo ketemu orangnya Tapi lo tau kesehariannya ngapain Lebih personal sekarang Kalo dulu tuh kita ga tau, kita cuma tau dari media semua, dari fisik semua Entah dari tabloid, dari majalah, dan segala macem Contohnya kayak misalkan gue punya ponakan Anaknya kakaknya Vinya ya kakak gue gitu ya Dia umuran SMP kelas 1 apa kelas 2 SMP lagi tuh gue agak lupa Role modelnya dia kayaknya Jogesina Jogesina aja berarti dia tua tuh kayaknya SMP kelas 1 gue derok gue Dia kayaknya Neymar Neymar Kisah Ronaldo maksudnya yang Direksi sekarang ya Iya Figur yang lo fit apa ini tuh segala macem Yang gitu lah Iya Jadinya dia sekarang Which is bagus juga dalam artian Dia sadar akan olahraga banget Dia fit banget Dia yang kali makan gitu juga yang kayak Aduh udah terlalu banyak nih Aduh gila gorengan lagi Gorengan lagi Jadi gitu ya Udah kayak gitu Karena yang diliat sama dia Bentuknya misalkan Neymar gitu yang Atau Ronaldo gitu yang lo six-pack apa gini gitu Lo dapet ceweknya juga yang begitu Gue mau nih kayak dia gitu Sedangkan Karena gak tau ya Kalau kita kan dulu Geliatnya misalkan Fat mic-nya Wah gue mau nih kayaknya Gakakarno Romo ya Romo ya Romo ya Romo ya Romo ya Romo ya Kok lu Drugs tuh jadi trend tuh gila Itu gua rasanya Itu gila loh Drugs jadi trend banget Dan kalo gua ketemu nih Misalnya gua ngasih aja Gua ketemu sama orang baru Misalnya di pergaulan gua nih sekarang Terus yang gua tau Dia umurnya kayak Diatas gua 6 tahun 5 tahun Terus lagi ngomong-ngomong Nakal-nakal Gua pasti ngomong gini Eh udah lu mau tau kan 70% ngomong Gua beranjobain Iya Beranjobain Tentang di Nippe atau di Dread Gala macem Karena Nippe itu suntik guys Karena gue Gue nanya sama Mas BimBim kan Mas lu dulu sih di jaman lu sih kacau Dia Dia jawab sesimpel gitu Dulu kan di jaman gua ya Sabu gak ada undang-undang ya Gitu-gitu Oh gua baru gak tuh ya Bahkan ganja pun ada tahun berapa Gitu-gitu Gitu sih memang Lepas dari itu Tapi gua angkat topi sama temen-temen yang Berhasil keluar dari Dan sekarang di gokil Itu gokil sih Banyak temen-temen gua Itu malah prestasi 2x 5 Iya Sertanya Mas BimBim Mas BimBim Terus temen gua fotografer Heret Heret Itu dia ngaku Gua dulu putau gua Cuma sekarang kan lu liat Ya Ya gitu Jadi era narkoba di lingkungan sini Jadi gimana tuh Balang sini ya Di deket Ini kan kali ini depan Nyebrang ada musholah Lu kesanan dikit Itu ada bekas tempat-tempat Ban Jadi orang vulkanisir ban Jadi ngumpulin-ngumpulin ban bekas Ban mobil Terus diukir ulang itulah Situ ada yang mati cuy Ode 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 Masih nempel Gua kenal sama tuh orang yang mati Wah Bokap aja gua kenal Di area Banyak disini Bagian sini banyak yang mati RT9 Anjay ngomongin RT5 Ini RT8nya sih nih RT10, RT9 Banyak juga yang mati Pada masa itu ya 97, 96, 97, 98 Ampe 2000an masih ada Pasti pas kejadian itu lu gini kan Rw3 Gak hanya sekolah tiga doang Sekolah-sekolah pasti ada kejadian yang kayak Teman angkatannya meninggal Kelasnya meninggal Ini kaset Kaset sega hilang Dulu kleto banyak banget Buat dijual ke taman puring Waktu itu gue pernah Dulu gue sekolah di maestik kan SMP SD gue di maestik Kalo gue pulang gue tuh lewatin taman puring Suka gue lewatin taman puring Gak liat sepatu palsu kan Gak liat sepatu Gue pernah ngeliat dalam mata kepala gue sendiri Orang bawa sega Kasetnya masih ada begini Keringetan, ngejual masa-maksa Gue pernah ngeliat Waktu itu taman puring Tamannya masih penuh Masih ada orang jualan buku Era-era habis krismon Apa namanya teh mobil Pake aspion Pake aspion ini dijual cuy Lagi semua sampai sekarang kali ya Cuman zaman dulu parah banget Parah Semua kalo bisa dijual Tabung gas dijual Temen gue nih True story nih temen gue Kebetulan dia anak tiga juga Dia jual magic jar Amasinasi-nasinya cuy Woyah bonus Bonus Aku kan perbakan padang tuh Gak masih goreng Gak masih dibayar Zaman dulu ya 2000an ke bawang dan 2000an awal Gak tau kenapa trennya dragi Dari film yang kita Tonton Tren spotting Musik-musikan juga semua Waduh Tren bunuh diri juga kan Ya roh modelnya Kurt Cobain Bener Roh modelnya Bob Geldof Charity semua Roh roh Rho Tapi apa sih sebenarnya Mungkin tadi Berarti 90s era tuh dark banget Tapi ada hal positif gak sih yang lo penting Positif banget cuy Banyak Sampai lo bisa jadi sekarang ya Jadi Rio sekarang Pelajaran hidup di 90s menurut gue gokil Anjay Pelajaran hidup Sudah be Pelajaran hidup Gimana lo milih temen Gimana lo Orang tua lo pasti mengingatkan lo Jauhilah barang-barang terlarang Ya kan Apalagi saat itu Jangan bergaul sama orang-orang Itu masih gue pegang Mungkin influence Influence dari segi musik Baju Gitu-gitu tetep akan balik-balik ke situ lagi Nah sekarang lo lagi trennya nagis kan Iya 90s 80s Itu emang Kayaknya Satu jaman Atau satu era yang Timeless banget Apapun Pasti akan balik ke era itu Kayak sekarang misalkan Mobil ya Mobil tua lo Babyband 190 e Kemarin gue sempat di instagram Ada juga 430 juta Babyband Dulu Dulu Rewen aja pasti 5 tahun lalu paling gak nyampe cepek Itu harganya Iya Sekarang ya jadi Tapi terbukti Kalau berarti di era itu tuh Semuanya gak cuman dari Musik Gak cuman dari fashion Tapi semuanya Bahkan kayak otomotif Juga balik-balik lagi Jimny sekarang harganya naik Oh Jimny Harganya naik Honda Genium Iya Estilo harganya Ternak turun Nova Arga Harga Twincam Great Corolla Sekarang harga gua bisa Gw kemarin ngeliat Harga Great Corolla 90 juta Ceret harganya naik feret Ceret Itu mobil gua tuh Ceret Gelek banget tuh mobil Ceret mobil ya Bukan buat avinom Bukan Dia hancur ceret Iya Ada zamann America Ceret itu mesinnya di Swap sama Feroza Iya bener Dulu kalo misalkan, gue Starlet dulu Kalo Starlet kayak misalkan tank GT gitu kan harganya masih tinggi lah ya Gue tapi, lo kalo misalkan diantara sekolah naik ceret, lo biasanya sekolah lo nih Lo diantaranya mau aja di sini karena tank scene Gue SMA 2002 ya, gue ke sekolah buah mobil, mobil gue naik ceret Itu dikata-katain temen-temen gue nih Ini gue naik derut ceret nih, yang AC kadang hidup kadang hidup gitu kan Temen-temen gue buset deh, ada versi, ada beba, anak enak Anak enak kotong diri, anak enak kayak gimana kan Ya gue ngelimpir-limpir aja nih, soal itu sih, ceret doang nih Ke Citos, parkir, pake ceret gue dulu Sekarang naik harganya? Sekarang naik harganya, ya sneakers juga kan sama juga Terus patulunya, tahun berapa tuh? Eh, 80 Ya kan, Air Force One gitu kan juga tetep harganya Kalida Superstar Wah Superstar 2000 awal gila Naik hidang Betul, naik hidang Bener-bener Jadi kembali lagi ya Menurut gue tuh periode 20 atau 10 tahun sekali kali ya? Tie-dye Tie-dye Gimana kan? Tie-dye lagi sekarang Cuma, satu lagi, thrifting Itu jaman kita nyumbun awal, kita ke apa tuh? Pasal mur, poncol, segala macem Apa ngambil-ngambilin, wah gue dulu inget banget tuh Fred Perry Wah Dengan jadi poncol gitu ya, Fred Perry gitu segala macem Sekarang orang-orang, kalo gak salah kemarin, lebaran ada kabar thrifting lagi lagi? Iya Oh memang, memang Udah 2 tahun terakhir Udah 2 tahun terakhir Udah 2 tahun terakhir Udah 2 tahun terakhir ya? Udah 2 tahun terakhir ya? Udah di Instagram cuy Mana foto-tah Udah Kalo thrifting, tapi gue rasa ini juga sih Orang sekarang juga sadar sama sustainable living Nah itu jadi daripada lo beli baju baru Mendingan lo beli baju bekas yang daripada lo menjadi sapa Jadi lo beli Bepas orang yang panuan gitu-gitu Kurap Cuma ada satu fashion yang menurut gue masuk sini agak sedikit lama Tapi di Jepang udah 3-4 tahun lalu Baggi Baggi Jadi di Jepang udah baggi lagi? Iya Gue gak kena tapi gue baggi Rio kena Gitu Soalnya kalo baju kan udah mulai gede-gede nih Sebenernya udah mulai Oversize Oversize Gue sebenernya baju gue tuh gak oversize Badan gue aja yang mau bersize Gue gak mau gue bagi baju oversize Itu karakter lu Ya? Gue ngasih martabat keju Biar bikin oversize Lagi dong, lagi dong Ya tadi gue udah beli makan Udah bikin oversize Iya, iya, iya Tapi fashion nih itu sih Menter Kalo lu bilang tadi 10 tahun sekali Gak, 20 tahun sekali berarti 20 tahun sekali 20 tahun sekali Siklusnya kayak gitu Siklusnya kayak gitu Yang menarik Temen gue sih Itu anaknya umur 10 tahun AC kelas 5 Itu dengerinnya udah bijis Wah Kupingnya tua Kupingnya tua Jadi kupingnya juga Dan ada banyak Ada temen gue di Bandung kayak gitu Kok Anak-anak gue dengerinnya Queen nih Berarti Gue senang Karena TC nya kan bagus Itu juga Musik pun muter Musik muter Soalnya kalo menurut gue Kayak kalo anak kecil juga Terbantu juga sama film-film Misalkan kayak kartun-kartun yang dibikin sama Disney Pixar gitu Pun juga menurut gue Ngambil-ngambil soundtracknya tuh Yang timeless juga kok Kayak misalkan Ini gue juga gara-gara ponakan gue Gue jadi nonton Kayak misalkan Trolls tuh yang Si Justin Bieber Lake yang ngasih suaranya Dia Earth and Fire September jadi soundtracknya Iya Jadi kan anak-anak yang kecil tau Oh Lagunya enak nih Mereka gak tau itu era tahun berapa Betul betul Avengers aja tuh Siapa tuh yang Guardians of the Galaxy Itu kan 80-an semua Stranger Things Iya Stranger Things gitu Bener Jadi emang Dari yang mereka tonton juga Emang balik ke Pop culture sama Kesana semua sih Iya Bener Betul betul Lu Aruben gak bikin bagi? Mau aja Mau aja Cuma Cuma Gue belum main ke denim sih belum Bikin kayak alien workshop jauh Mambu Mambu Tasnya Kuta Lines Wah Itu tas Palakan sepanjang masa itu Banyak banget yang dipalak ke tas Kuta Lines Gasparee Shufit Bajunya alien workshop Alien workshop Iya Kalo yang gomong-gomong segini Kalo lu Apa Dikantongnya lu terus ini Tapi sampe sini Tapi sampe sini Waaah 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 Abis foto Jadi sekarang Ruben berada di bodegadu, jadi gue ngurubin aja lah Ruben jujur selalu salip-salipan sama aku si titik Kalau gue udah di kompas ya Kalau dagadu sama jogger masih agak Saran gue gue kalau udah di kompas ya Dulu koran kompas ya Dulu koran kompas tuh ya Gue langganan gue Ngeliat acara TV juga dari kompas Dulu ada masa lu inget sih ada teleteks Oh iya teleteks, bener lagi Ada TV-TV berwarna jaman dulu Ada fitur namanya teleteks, lu bisa ngeliat jadwal dan segala macam Tapi bener, jaman dulu ngeliat jadwal TV dari kompas kan Atau kalau buat umuran kita, gue langganan tabloid fantasi Gue juga Kalau Mortal Kombat lu pilih sektor atau smoke Lu pilih cahat-cahat-cahat-cahat-cahat-cahat-cahat-cahat Lu yang hafal Dragonball Atas X bahwa W yang mereka Kekaroto 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 setiap aja hitap cua ada dua era yang dia yang baru sama yang ada rx bio itu yang baru itu itu jeneral cek sebelumnya gorko gorko bener salah salah 2008 mah ini ya siapa tuh ya ada juga panji primus panji milenium inget gue ya tahun 2000 dari 99 ada isu y2k semua komputer mati segala macam y2k gak ada 2020 itu y2k hancur semua satu dunia 20 tahun kemudian baru y2k menurut gue 2012 ya katanya suku mayan kiamat tuh malah waktu itu gua semi arian segala macam merayakan di borneo jeruk purut kita merayakan tidak terjadinya kiamat gitu ya iya dan kalau mau terjadi waktu itu kiamat ya kiamat juga bos gimana satu dunia yang ngalamin jadi ya udahlah ya kita rayakan aja gitu pas aja ya kita lagi on duit kiamat kayaknya waduh ya berat ya berat berat kalau mau catu-catu tahun kemudian tahun 8 2020 tuh mengubah banyak banget men lu sekarang ketemu orang lu gini deh kita udah setahun nih setahun lebih lah ya hitamannya kita udah terbiasa dengan wujh tangan semacam ketemu orang gini-gini sekarang ketemu orang baru lu mau gak ketemu lu gila sudah selamat kagak kan pasti kita aja kan plan ini dari kawal pande ini gak jadi jati iya 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 bener kan ini mengubah sudut pandang orang semua sih ini 2020 itu 2020 itu fuck man tapi kalo lu inget ke 2020 yang lu inget pasti 2019 praja terakhir 2020 lu kayak skip aja gitu kan gak tapi gue 2020 ya menurut gue tuh sempet ada fase dimana lu 2 bulan di rumah mau ditutup itu gue akan gue ceritakan ke anak cucu sih dimana itu mau tutup gue kayak serem tapi waduh tapi komplek lebih ining terus langit jadi biru itu awal-awal pandemi ya langit biru semuanya gitu sekarang lah setuju gue bisa dibilang normal balik sih sekarang iya iya udah rada gitu sih nih mudah-mudahan sih ke aksin baik ya iya si vaksinnya bisa beneran karena serem cuy iya serem cuy iya ini real men astik iya abis bener 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 makanya lu sih suka nyobar-nyobar berita yang nangga 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 gue si itu kapan balik rencana moren? tiga setengah tahun ya? tiga tahun paling cepet tapi tadinya tuh dia sebetulnya ada rencana balik tiap tahun at least kayak misalkan barang gitu dia balik cuman ya kalo kondisinya masih kayak gini suruh juga suruh juga karena kan ya ketika dia balik masih harus karantina 14 hari segala macem jadi so far kayaknya belum ada rencana balik dulu tapi kayaknya juga menikmati banget sekarang iyalah tiap kali gue kita ngetek jadi kan misalkan dia ngeteknya disini nih dalam tembok kan moren tuh gak tek jadi kadang-kadang dia suka lupa di mute microphonenya dia dia ngerasa dia udah nge-mute kita gak ngeliat nih wujudnya tapi yang kayak hey you want something to eat the hey siapa itu? jenifer padahal gak tau lah jenifer ya bapanya iya 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 berarti bil Kursi ini juga gak jerik-jerik amat Enggak yang jauh banget gitu, kelihatan kalau gue lihat dari ini ya Iya Gue sebisa mungkin sih lu sebelum Lebron pensil, lu harus lihat sih Gue akuin Secara langsung gitu ya Secara langsung Walaupun dia mutant ya Itu tetap sih one of the most iconic sportsmen Udah segala macam dia entah ke Indonesia juga lah ke belakang dulu Stephen Curry menurut gue gimana? Kan perdebatannya Lebron dan Curry Sedangkan menurut gue nih Curry akhirnya Bisa stand out sendirian Wah, waktu yang bahas kan, bahas panjang lagi nih Iya gak? Iya Enggak menurut gue gimana? Kok kalau gue gini Lu kan gak pernah ngebahas Curry soalnya kok Iya, kalau gue Curry game changer Iya dong Justru dia punya kasta tersendiri, kalau menurut gue Ini mungkin ekstrim ya Kalau Lebron secara achievement gue hands down gitu Iya Lebron sama Step Curry di tempat yang bersamaan Suruh pinta foto, gue Step Curry Step Curry dulu ya? Gue, karena Karena game changer gini loh Iya, cuma dia masuk ke NBA nya kan tahunnya gak jauh Oh iya, kalau menurut gue Dia fenomenal Karena gue lebih suka kan gini, kalau Lebron itu kan emang kuat cuy Kuat, berde Emang kuat, cuma kalau Step pek ini sih Gue lebih suka karakter Step Curry Lebih entertaining, lebih one of four kinds Gak ada lagi Gak cuma sportman tapi dia showman juga ya? Iya, gue udah gitu family man Si jelek tuh kayaknya kalau jadi public figure kan yang secara proper buat jadi face nya sebuah brand cocok Kalau menurut gue Iya, ganteng lah ya Iya, walaupun kemana semen jadi brand awasador pisang goreng bunani Iya Cocok tuh Tapi kalau gue Karena di perdebatan di ESPN segala macem dia udah top 3 point dark for all time All time udah itu kan aja Dia MVP dua kali Yoi Juara tiga kali Musim ini yang tipik Eh, dia murah berapa sih? Udah kalah tadi pagi pas kita siaran ini udah Jokic Jokic Iya Dia umurnya berapa sih? Udah tiga satu Oh tiga satu Tiga satu atau tiga dua Lima tahun lagi lah ya? Lima tahun lagi lah Harusnya Gaya bermain dia aman karena nembak-nembak Iya Lalu kalau Russell Westbrook tuh baru tuh Itu bisa, kalau mobil harus kaki-kaki Iya bener Iya, dari satu saja begitu Iya, iya Kairotnya bisa goyang Iya, iya Iya, iya Kalau basket sih gue juga Si Steph Curry salah satu yang Gini Gue secara spontan kalau nantannya Anjig Bisa begitu ya? Iya Itu Lebron Bunga? Iya Emang begitu Emang begitu ya? Kalau begitu Blok-bloknya dia, dangnya dia, iya Tapi kalau Steph Curry, anjig Iya, setuju gue Itu dia Kepikiran lagi Iya, bener Iya, iya Kyrie Irving dribblenya bikin anjing Coba Harus gue akuin Dia sedikit di bawah Steph Curry Two time MVP, regular season Itu enggak ball Iya, iya Gitu Emang dia jatohnya juga dari trah yang bagus, dong Tapi itu enggak jaminan Lu pikir anaknya Jordan Iya Anak basket Iya Si ball juga Si siapa? Pelicans Lonsu Balut ball Bukan Kan ada anak yang balut ball Balut ball Itu Balut ball Balut ball, ada Balut ball mantap juga tuh Tapi beda orang ini Ini pelicans Pelicans Lonsu kan yang jago Malah adiknya tuh Siapa? Lonsu Mourning Lamello ball Lamello ball Bukan Lonsu Mourning, ada Mantap tuh Lamello Lamello mantap tuh ya Mantap Itu sih NBA Karena basket udah jadi industri ya Jadi Regenerasinya panjang aja Iya Cuman ngebayangin ya Itu kompetisi buat mereka pribadinya tuh gila banget ya Oh jelas Maksudnya Gila Di Amerika cuy Semua orang jago main basket Yang ibaratnya Kayak gam-gamnya Tarkamnya juga Gila-gila dong Gini gak usah jauh-jauh Gue Bertau-tauan ikutan LA Streetball Kan ada Streetball jadi bintang tango Iya Itu ngedangnya Between the Leg Itu yang didetak gue Ini gak masuk NBA ini Gak masuk NBA tuh ya Iya kan Pemain jalanan Iya Kayak Profesor gitu Itu tuh Coba tuh Profesor Lu pernah ketemu gak tuh Profesor? Pernah Pernah-pernah Pernah-pernah Pernah itu boleh dikramas sama dia Dalam itu gue Anjing lo disana Pemain jalanan Doi sih NBA nih Iya Iya Makanya tuh Kobe Jordan tuh bisa Disitu banget Karena memang tuh udah kayak dewa sih Udah lo susah nge-re-out Karena gini Di atlet Sama lo pasti paham lo pasti Ada fasa-fasa yang Gue juga latihan yang sama kerasa sama lo Iya Gue bangun jam 5 subuh Gue jogging sama Tapi gue Jambut Itu udah ada Ambil otak Ada IQ Udah ada IQ Udah ada IQ Iya sih Itu sih gue Gue juga di basket Patron kan Kanan kiri Lu bisa-bisa Itu Nah itu di NBA tuh udah Wow Udah otak tuh ya Udah beyond tuh Gue Gue Pernah nonton yang bener-bener tight game Asian games Di sini Cina lawan Filipin Dimana Filipin ada Ada Jordan Clarkson Oh Jordan Clarkson Iya bener Itu sih one of the best game Karena itu bukan exhibition ya Beneran Itu gila sih Cuma beda satu bola Itu gila Beda satu bola Satu bola Bola terakhir di Jalan Clarkson Di buzzer meter Cuma gue gak masuk Kalo masuk Itu satu hall up penuh Itu sih gue Empat quarter Gila sih Itu puas tuh Teknik tinggi ya Kayak nauten band luar yang Itu gue basket tuh Dari time outnya Dari picknya keren Gue kayak anjig Itu jaman itu Kayaknya Jordan Clarkson Masih sama Kendall Jenner tuh Kayaknya Karena keluarga itu Spesial Spend Basket banget Cuma Kendall Jenner sekarang Devin Booker Pacarnya berhasil nih Devin Booker Ngalanya Likers Pacarnya Likers Phoenixan Bahkan mematahkan butuhkan Iya Tapi gue akui sih Lu jadi pacar Kendall Jenner Kamu latihan Bungs Iya Devin Booker bisa Devin Booker Devin Booker tuh baru tahun keberapa Di NBA Tiga ya Oh tahun keempat 20-an lah umurnya Iya Empat 20-an ya Jadi pacarnya Kendall Jenner sekarang Kalahin Likers Ya masuk lah Valid Valid lah Masuk 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 Gitu Sabi ya Berarti kita mudah-mudahan Ada episode yang bisa mengundang Molen Molen Oh bisa 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 Tentang Deksin atau kita kesana Kita kesana Oh ini kita kesana aja Iya Cari sponsor lah Cari sponsor Cari sponsor Mas Bimi Mas Bimi Mas Bimi Mas Bimi Tapi gue juga mau ngobrol sama lulus burger sih Hahahaha 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 Kan gue dari kaosnya gitu Hahahaha 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 Kawin udah itu Hahahaha Bikin proposal lah langsung Tapi kalo sponsornya 2 brand itu Kayaknya pesawat kita cuma transit di satu negara Pulang lagi Hahahaha 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 Yaudah Sabi semoga sukses terus buat nomor 2 Sampai-sampai Lancar-lancar terus Yoi Yang pasti kita berharap dari obrolan tadi Era narkoba ini hilang Hahahaha Oh jangan dong Jangan diulang lagi Gak worth it Dan buat ABG-ABG Millenial nih yang suka dengerin abang-abangan ini Hahahaha Semoga lu bisa ambil contoh Bener Anjir Gak tau apa yang cowok ambil Cuma gua ambil era Ya bagus-bagusin Hahahaha Kalo gua bayangkan gelagnya soalnya Hahahaha Oke guys, gue Ericko Lubis Riyo Wijaksono Bobi Pitch out Begini bukan sih Bukan ya Hahahaha Ini di cek, di cek